2022 itu jauh melebih ekspektasi ya Mbak, jadi dia ada semacam eforia akibat mungkin setelah 2 tahun event itu tidak boleh dilaksanakan akibat pandemi. Bahkan banyak bermunculan promotor-promotor baru yang menyelenggarakan event-event baru juga gitu. Nah, di tahun 2023 yang kita harapkan, saya tadi mau menyambung yang Mas Riki dan Mas Panca katakan, kami dari asosiasi promotor musik Indonesia itu mau menciptakan market baru terutama, saya ambil contoh untuk misalnya kegiatan konser artis internasional. Di mana kita itu selalu bersaing dengan Singapura misalnya ya, yang selalu mengambil hak eksklusif untuk satu artis internasional itu hanya main di Singapura untuk di region Asia Tenggara. Nah, artis internasional ketika dia akan melakukan tour dan masuk ke region Asia Tenggara, dia akan mencari negara-negara pendukung tournya, jadi biasanya dia akan pergi ke Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Anggap 5-6 negara yang dia datangi dalam satu region. Nah, yang sedang kami lakukan sekarang adalah membuktikan kuatnya market Indonesia sehingga satu artis internasional itu bisa cukup datang ke Indonesia. Dia bisa main 5-6 kota, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Bali. Jadi gantian, mereka nggak perlu ke Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Itu salah satu contoh bagaimana upaya kami juga untuk membentuk suatu market yang kuat di Indonesia, yang tentunya juga akan berefek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Baik Pak Emil, memang kalau di Indonesia ini punya market tersendiri artinya pasarnya cukup banyak minatnya untuk artis-artis internasional. Semoga saja harapannya ke depannya memang sesuai dengan harapan ya Pak Emil. Lalu saya ingin ke Pak Riki. Pak Riki, terkait dengan industri ini, strategi apa yang harus dilakukan agar Indonesia ini memang punya daya tarik untuk event internasional, cukup atraktif agar event-event ini bisa berlangsung secara masif dan juga banyak di tanah air? Ya menurut saya, dalam hal ini kalau kita bicara pemerintah, pemerintah harus menghitung ulang sih. Menghitung ulang investasinya, dikaitkan dengan persaingannya dengan beberapa negara. Seperti yang tadi Mas Emil sampaikan, saya salah satu contoh. Kan itu mesti didukung upayanya, karena itu dampaknya, bukan hanya kemudian mencegah capital flight ke Singapura, misalnya kalau ada konser musik ya, kemarin ada konser musik besar ya kan, Red Hot Chili Pepper gitu. Jumlah penonton Indonesia-nya berapa, coba aja dihitung di sana kan. Itu kan artinya ada perputaran ekonomi dari Indonesia yang berputar di sana gitu kan. Nah kenapa nggak kita bikin sebaliknya, karena biar gimana pun tadi yang Mas Emil bilang, kita punya bargaining position yang lebih besar gitu kan sebenarnya. Kalau dari sisi potensi market ya, cuman kan kita perlu memberikan layanan yang lebih daripada sekedar bicara tentang potensi Indonesia aja. Dan menurut saya itu yang diperlukan. Jadi mungkin mesti menghitung ulang dan memformulasi skema-skema baru sebagai dukungan kepada pengembangan sektor ini, menurut saya. Diperlukan investasi sih, menurut saya, yang cukup signifikan. Saya ambil contoh ketika Singapura mengubah paradigma pariwisata mereka dari shopping, kota shopping, kira-kira 15 tahun yang lalu mereka menjadi kota konvensi, mengubah strategi kan itu. Strategi satu negara diubah, satu kota diubah. Kemudian mereka melakukan investasi yang luar biasa besar untuk nge-pitch event-event internasional besar, termasuk konser musik itu, dan di belakang itu turisme buat mereka menggelontorkan dana yang luar biasa untuk bersaing gitu kan. Ya udahlah, kalian yang biasanya ke Bali, pindahlah ke sini gitu. Gak ada tuh beberapa event internasional di Bali pindah ke Singapura karena itu. Padahal sebenarnya kalau secara destinasi, Bali jauh lebih atraktif sebenarnya buat pengunjung asing gitu. Tapi kita kalah di skema insentif atau investasi yang kita lontorkan agak kurang. Jadi menurut saya itu harus dilihat ulang dan dirancang skema-skema baru yang lebih atraktif. Sehingga teman-teman ini bisa membuat Indonesia jadi senter baru gitu. Baik Pak Riki, artinya memang perlu perhitungan yang baik ya, utamanya jika dikaitkan dengan investasi agar bisa memajukan industri dan juga seni serta olahraga di tanah air. Ya, multiplier efforts gitu. Baik Pak Riki, saya ingin ke Pak Panca. Pak Panca, kalau menurut kacamata Anda sendiri, bagaimana penyelenggaraan event seni dan juga olahraga di tanah air di tahun 2022? Dan bagaimana pandangan Anda untuk industri ini di tahun 2023? Saya punya pendapat Pak Sita, ini industri yang akan booming ya, industri events, events industry akan booming di 2023 karena kebetulan tahun 2022 Mas Emil, Mas Riki, kita sudah latihan-latihan kecil gitu ya. Dan kemudian akhirnya ini sudah mulai kita bisa melihat pola-polanya gitu ya. Nah, dan kita juga dengan ini perlu diperlukan sebuah kolaborasi yang menyeluruh antara stakeholder dengan juga kementerian terkait ya. Dalam hal ini, yang pertama adalah tentunya pemerintah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memang tadi sudah punya pakem-pakemnya. Dan kemudian yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri yang kaitannya memberikan direction kepada pemda-pemda untuk penyelenggaran event gitu. Dan kemudian yang kaitannya dengan izin ya, perizinan dengan kepolisian. Jadi itu memang ada at least tiga lembaga yang memang saya pikir segera perlu kami usulkan membuat sebuah SKB 3KL tersebut untuk mempermudah atau mempercepat yang kami perakirakan atau perakiran-perakiran yang kami miliki untuk memperlancar terjadinya event ini. Saya mendukung sekali yang dikatakan Pak Emil tadi. Mas Amel tuh melihat bahwa karena kita negara pasar ya itu gampang sekali. Kita ke Singapura dan akhirnya itu ada devisa yang keluar ya. Nah ini kan sebenarnya kita bisa tag balik ya bahwa kita menyiapkan venue-venue yang berstandar internasional gitu ya. Dan kemudian juga perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah terjadi sebelumnya.